Inilah kehidupan kota kita sekarang. Bising, bingar-bingar, generasi nunduk. Flashback pada kehidupan 50 tahun lalu. Rasanya gue pengen coba untuk masuk ke dalam mesin waktu dan mencoba merasakan hidup di masa itu. Dimana nenek gue masih umur 25an, orang tua gue baru lahir, bahkan handphone saja belum ada. Apakah mungkin kehidupan ini bisa lebih slow paced dan lebih santai ya? Atau mungkin akan lebih menderita karena ketiadaannya ke teknologi canggih seperti sekarang ini? Banyak yang bilang generasi sekarang itu lebih lemah, dikit-dikit self-reward, dikit-dikit healing, dan generasi zaman dulu lebih kuat serta bermain talbaja. Namun, mengapa demikian? Balik lagi bersama Bang Soto di channel Mengapa Demikian. Kali ini kita akan mengulik dokumenter dari para bule Kanada yang berjudul White Earth and Warm People. Rilis di tahun 1971, mereka ini mendokumenterkan kehidupan di Jakarta dan sebuah kampung di daerah Bandung pada tahun 1970. Sebenarnya jika dilihat berdasarkan pembagian generasi yang ada, orang-orang yang sedang hidup pada dokumenter ini adalah generasi baby boomer. Orang-orang di sini adalah kakek nenek kita, atau mungkin orang tua kita yang masih bocil. Generasi baby boomer adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Tidak semuanya, namun kebanyakan identik dengan memiliki jabatan tinggi, bersifat kompetitif, orientasi pada pencapaian bukan proses, percaya diri, serba bisa, dan tidak suka dikritik. Malah lebih suka mengkritik ke generasi muda, karena katanya kurang komitmen dan etika kerja. Generasi X adalah orang yang lahir pada tahun 1965 sampai 1976. Dibesarkan oleh baby boomer yang sibuk cari duit, generasi X cenderung kurang komunikasi dan kurang dekat dengan orang tuanya di kalam mereka muda, yang mana menuntut mereka untuk mandiri, mudah adaptasi, skeptis, atau sedikit negative thinking. Jadinya tidak suka mengikuti kegiatan yang tidak ada untungnya bagi dia. Tidak semuanya, namun mungkin kalian bisa merefleksikannya kepada hubungan antara orang tua kalian dan kakek nenek kalian. Generasi Y, atau juga suka disebut generasi milenial, adalah orang yang lahir di tahun 1977 sampai 1994. Mereka bercirika sudah melek teknologi, cenderung ambisius, dan meraih kesuksesan di usia muda. Mereka juga lebih terbuka dengan perubahan, tidak seskeptis generasi X. Generasi Z, atau Gen Z, adalah orang yang lahir pada tahun 1995 sampai 2012. Termasuk gue dan kita-kita kebanyakan sekarang yang sedang hidup di usia remaja dan produktif ini. Dari bayi udah kenal teknologi dan digitalisasi dunia. Banyaknya info yang masuk ke diri kita membuat pribadi yang sangat beragam dalam Gen Z ini. Ada yang pengen jadi youtuber, ada yang pengen jadi trader sejati, ada yang pengen jadi selebgram, ada yang pengen jadi stand-up komedian, ada yang garis keras pro-LGBT, dan ada yang diem-diem pengen jadi LGBT. Namun bagusnya Gen Z ini cepat belajar karena kemudahan informasi tersebut. Jeleknya, Gen Z ini terlalu terbiasa dengan yang namanya instan, sehingga cenderung kurang sabar dan apa-apa maunya instan. Lalu ada satu lagi, yaitu generasi Alpha yang sekarang kebanyakan masih bocah-bocah semua. Tapi nanti aja di akhir akan gue bahas, sekalian gue kasih kalian prediksi akan masa depan. Sekarang mari kita masuk ke dalam mesin waktu dan memutar waktu ke 50 tahun yang lalu. Pada observasi kulit terluar, gue menemukan beberapa perbedaan yang menarik antara kehidupan di jaman dulu dengan kehidupan jaman sekarang. Yang pertama adalah tata kota dan kendaraan. Kendaraan bermotor seperti motor dan mobil itu ternyata udah padat juga sih dari jaman dulu. Dimana pembangunan jalan raya juga masih sangat minimalis, jalan-jalan protokol seperti Sudirman Tamrin saja masih cenderung sangat sempit. Motor-motor yang banyak adalah motor seperti skuter Vespa. Mobil-mobil juga masih sedan, belum ada tuh mobil-mobil SUV, MPV. Pada waktu itu juga kendaraan yang paling terkenal adalah beca. Tidak memerlukan bensin dan bisa mengangkut sekaligus 2 orang. Beca ini pun sangat menjamur dan sulit untuk ditertipkan oleh pemerintah. Mungkin bisa kita ibaratkan seperti ojek online-nya lah pada jaman sekarang. Dan kendaraan umum selanjutnya adalah angkot. Angkot pada jamannya disebut dengan sebutan oplet atau oplet. Ini sebenarnya yang dikarenakan merek kendaraannya itu, yaitu Chevrolet. Namun ya namanya juga orang Indo, maka sebutannya lama-lama menjadi oplet. Chevrolet, oplet, oplet. Betapa berbedanya pada jaman dahulu, bahkan untuk nge-starter oplet itu aja masih mesti di bagian depan mobilnya, di engkol muter gitu. Lalu yang selanjutnya adalah budaya. Namanya juga negara yang baru merdeka sekitar 25 tahun kan. Maka dari itu, budaya-budaya yang ada juga baru terbangun kembali. Bahkan masyarakat-masyarakat ini masih sangat tabu dengan adanya orang bule yang berkeliaran di jalan. Pasti diliatin terus semacam artis terkenal. Yang gue tangkep juga adalah betapa berbedanya cara berpakaian jaman dulu dengan jaman sekarang. Dimana orang-orang itu hampir semuanya memakai baju berkerah atau kemeja. Dan sangat jarang sekali yang menggunakan warna hitam. Sedangkan sekarang, orang rata-rata standar memakai kaus. Dan warna hitam itu menjadi warna yang lumayan favorit. Sepertinya karena orang jaman dahulu, Jitu juga melihat pakaian berwarna hitam masih kental dengan budaya orang mati. Warna hitam identik dengan baju untuk melayat dan datang ke pemakaman. Dan juga kemeja atau kaus berkerah itu seperti sudah menjadi standar outfit yang harus kalian pakai untuk keluar rumah. Desainnya pun masih polos-polos, tidak seperti sekarang yang sudah terpengaruh dengan globalisasi. Sehingga merek-merek dan brand kapital juga sudah mendominasi generasi sekarang. Yang menarik lagi pada pedesaan atau perkampungan, bahkan masjidnya belum pakai toa. Dan juga atribut keagamaan seperti wanita berjilbab pun belum ada yang terlihat satupun. Tapi memang kelihatannya karena pada jaman itu adalah masa orde baru. Pengaruh abri dan militer masih sangat kencang pada waktu itu. Sehingga termasuk juga atribut-atribut seperti jilbab itu masih cenderung diatur oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah hukum. Pada jaman ini juga, peraturan seperti undang-undang itu sebenarnya bisa dibilang masih muda umurnya. Sehingga hukum-hukum seperti kalau nonjok orang nanti bisa divisum masuk sebagai bukti dan kena pasal penganiayaan, itu sepertinya belum diberlakukan secara saklek. Jadi ya kalau orang jaman dulu berantem, adu jotos, adu jotos aja langsung. Tapi secara gentle dan laki-laki langsung salaman dan berdamai setelah selesai berantem. Contohnya seperti kedua bapak-bapak ini yang berantem akibat anak-anaknya yang berkelahi. Hukum netizen juga belum ada pada saat ini. Jadi ya nggak akan tuh hal-hal seperti ini bisa viral. Ada bukti video dan lain segala macemnya. Dan yang selanjutnya gue pengen highlight adalah pada hiburan-hiburannya. Masyarakat pada masa ini sangat terbiasa dengan yang namanya judi. Seperti mesin slot, SDSB atau yang lebih dikenal dengan kata togel. Itu semua masih legal dan memang boleh menjadi hiburan para masyarakat. Gedung highlight yang berada di Ancol pada masanya adalah pusat rekreasi para jutawan. Seperti diskotik, kasino, dan perjudian olahraga Jai Alay itu sendiri. Yang merupakan inspirasi dari nama tempatnya. Itu ada di situ semua. Tempat-tempat seperti ini boleh dan bisa didirikannya karena tidak bisa dipungkiri. Mereka menghasilkan banyak uang dari situ dan pajak dari tempat-tempat hiburan dan perjudian seperti ini sangatlah besar dan menguntungkan bagi pemerintah. Sehingga hasilnya bisa untuk membantu pembangunan ibu kota kita ini juga. Pada masanya juga, minuman beralkohol juga dipandang sangat biasa aja. Bahkan angker bir aja iklannya bisa masuk ke TV. Sekarang iklan rokok aja hanya boleh tampil di TV pada jam 10 ke atas kan. Hiburan pada kehidupan di perkampungan juga masih sangatlah tradisional. Wayang dan pentas seni merupakan hiburan mereka pada saat itu. Bahkan di kampung ini saja masyarakatnya baru pertama kali bisa mengalami yang namanya nonton sesuatu di layar. Nah seperti sekarang yang masih bocah aja mainannya udah ep-ep. Begitu banyak perubahan yang sudah terjadi pada lintas generasi kita ini. Dan sekarang disinilah kita pada generasi Z yang akan menghadapi generasi Alpha nantinya. Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari orang-orang zaman dahulu itu? Yang pertama adalah pentingnya senyum dan tertawa. Seperti si Hussein ini, walaupun dia hanyalah seorang pengemudi beca yang berpenghasilan pas-pasan dan kurang beruntung mencari peruntungan di kota. Dia menyadari bahwa hidup itu pasti penuh cobaan. Hidup pasti melewati kenangan-kenangan menyakitkan dan salah satu cara terbaiknya adalah menemukan humor dalam situasi-situasi yang ada. Sedikit ketawa, sedikit lawak akan membuat saat-saat menyakitkan tersebut tertahankan dan saat-saat indah lebih berkesan. Yang selanjutnya adalah adepin aja. Seperti yang kita tahu, hidup gak akan bahagia tiap hari. Yang kita lihat di story, di sosmed, itu hanyalah highlights dalam kehidupan orang-orang. Itu hanyalah yang bagus-bagusnya aja. Jadi tugas kita ya menerima yang membuat kita kesal dan mensyukuri yang membuat kita bahagia. Hadapi saja gak akan mati juga, nanti juga lewat. Karena hidup itu ya yin and yang gak akan mulus-mulus setiap hari. Lalu gue pernah bertanya ke teman yang tinggal di Bali sendirian tanpa orang tua dan teman. Gue bilang ke dia, enaknya di Bali, gak rusuh kayak di kota, hidup lu pasti santai dan enjoy ya. Namun dia bilang gak juga. Yang penting itu sebenernya adalah kehajiran orang-orang di sekitar lu. Orang-orang yang berhubungan dekat dengan lu. Itulah yang membuat lu bahagia sebenernya. Sama seperti analogi orang kaya yang hidup sendiri dengan Ferrari-nya. Gak akan lebih bahagia daripada tukang beca yang hidup bersama-sama keluarganya. Cinta dan ikatan antar personal itulah yang membuat kita tetap hidup sebagai manusia. Intinya inilah mengapa kita genisi sekarang itu disebut sebagai generasi stroberi. Cantik, menggoda, dan fresh pada bentukan luarnya, namun stroberi ini busuk dalam waktu yang cepat disebabkan oleh kulit luarnya yang tipis dan lembut. Sehingga mudah rapuh. Didominasi oleh segala hal yang serbat instan dan cepat, saat berasa sulit mencapai sesuatu hal, maka akan mudah stress dan overthinking. Memang sih, tidak semuanya seperti ini, tergantung orangnya. Namun kebanyakan generasi sekarang adalah seperti stroberi. Cantik, menggoda, dan fresh dengan ide-ide cemerlangnya, namun cenderung lundak, lemah, dan mudah dikecewakan. Orang jaman dahulu itu mencari-cari hiburan cukup yang simple-simple aja. Sekarang kita nyari hiburan dengan melihat sosmed, dimana malah akan menambah keinginan kita akan sesuatu yang kita lihat di layar itu. Jaman dahulu pun belum ngetrend tuh istilah social-social anxiety, bipolar, mental issue, dan lain-lain. Menurut gue, ya jaman dahulu semua mental health rata-rata sebutannya cuma satu, yaitu stress. Namun karena dengan majunya jaman, dimana semua informasi lebih mudah dibagikan dan dipelajari, makanya jadi banyak banget yang tahu akan istilah-istilah penyakit mental. Menurut gue sih itu bagus-bagus aja, jadi kita makin mengenal dari kita. Namun dibalik itu parahnya jadi banyak yang self-diagnose juga. Dari yang sebelumnya sehat-sehat aja, terus malah kena sugesti diri sendiri akhirnya jadi kenapa-napa. Namun sekarang yang di depan mata kita adalah bagaimana kira-kira perkembangan masa depan kita ini. Apakah para generasi alpha dengan segala kecanggihannya akan merubah dunia? Gue rasa sih kedepannya virtual reality akan merajarela untuk mensimulasikan kehidupan dalam teknologi. Games-games juga makin realistis dan hubungan antar manusia di bumi ini menjadi semakin terikat. Artificial intelligence pun seperti robot-robot sepertinya akan maju dan mungkin saja bisa membahayakan manusia itu sendiri. Negara Tiongkok pun bisa dipercaya akan menjadi the next negara adidaya. Mobil listrik akan berjaya, industri minyak akan runtuh perlahan-lahan. Dan yang paling seru itu adalah adanya prediksi kemudahan manusia untuk berjalan-jalan keluar planet seperti Mars atau bulan dan lainnya. Akhir kata, melihat kehidupan kita 50 tahun yang lalu menyadarkan gue betapa payahnya dan lemahnya kita sekarang. Baru dimarain bos aja dunia seakan mau runtuh. Gak bisa dapet gadget terbaru aja, uring-uringan sendiri maksain ambil cicilan. Stress kerja dikit aja langsung beli tiket pingin jalan-jalan. Terlalu banyak hal eksternal yang kita lihat, semakin menderitalah sisi internal diri kita. Memang benar kata orang, memiliki hidup yang simple itu mudah, tapi menjalani hidup yang simple itu yang susah. Jadi gimana kira-kira sobat ternyata-nya? Jangan kemana-mana dulu, mungkin ada orang dari zaman dulu yang bisa kasih tanggepan di kolom komen, atau mungkin orang dari masa depan. Bantu sukrek Bang Sotoy demi menjadi bagian meledaknya algoritma channel Youtube ini. Serta join Discord, follow Instagram, dan support kami terus ya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam, Ternyata-nya. Terima kasih telah menonton!